Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 9 Ketemu lagi dengan Bu Yus Dalam kelajaran ilmu pengetahuan alam Jangan lupa Selalu ambil buku warna hijau Lipa Snesperesan Kali ini Bu Yus akan menjelaskan Tentang Oogenesis Oogenesis adalah proses Pementukan dan Pematangan sel telur Yang terjadi pada ovarium Yang akan disjelaskan adalah gambar ini Kalian buka di halaman 20 dan 21 Di halaman 20 Ini adalah gambar ovarium Di dalam ovarium Terdapat Follicle primordial Follicle primordial Ini sudah ada sejak Follicle primordial ini berkembang di dalam pandangan Ada 200 ribu hingga 2 juta Follicle primordial Namun sampai pada masa pubertas Tinggal 40 ribu Dan hanya 400 yang mantunya matang pada masa pubertas Follicle primordial ini berkembang di dalam pandangan Follicle primordial ini berkembang menjadi follicle primer Dan berkembang lagi menjadi follicle sekunder Hingga follicle itu matang Jadi saat follicle itu matang Dia menghasilkan oogenium Lanjut ke proses oogenesis Oogenium ini sebagai induk Dalam proses oogenesis Oogenium itu sifatnya sel diploid Atau sel berpasangan Dengan simbol 2M Oogenium ini mengalami proses pembelahan mitosis Pembelahan mitosis ini menghasilkan oogenesis primer Dan oogenesis primer ini mengalami proses pembelahan mitosis Pembelahan mitosis ini terjadi sejak Anak dalam kandungan Sementara pembelahan mitosis ini Terjadi pada saat wanita mengalami pubertas Oogenesis primer ini mengalami pembelahan mitosis 1 Menghasilkan osit sekunder dan badan polar Osit sekunder ini mengalami pembelahan mitosis 2 Menghasilkan otip Dan menghasilkan badan polar 3 Badan polar tadi juga membelah Dan menghasilkan badan polar Selanjutnya otip ini mengalami diperensiasi Menghasilkan ovum Inilah ovum yang jadi Di mata Jadi pada proses oogenesis Itu terjadi di ovarium Dia menghasilkan 1 sel ovum Dan 3 badan polar atau polosik Pembelahan yang mitosis sudah ada sejak Perempuan dalam kandungan Dan pembelahan berikutnya Setelah masa pubertas Jadi setelah lahir hingga masa pubertas Berhenti Dan pembelahan mitosis ini terjadi Dan akan berhenti pada saat wanita mengalami menopos Atau berhenti Jadi anak-anak Proses oogenesis ini Terjadi di ovarium Selanjutnya setelah ovum Nanti dibuai oleh sperma Kita lanjut dengan video berikutnya Pada proses fertilisasi Kalau tidak dibuai Akan terjadi menstruasi Kalau dibuai Akan menjadi kehamilan Terus ikuti video buyus yang selanjutnya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Kita langsung dikini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh